Tidak ada yang lebih baik daripada liburan yang sudah dinantikan. Mereka sangat setuju dengan hal itu. Mereka lama sekali menunggu momen seperti ini. Hingga tidak lama liburan dimulai, mereka langsung berkumpul. Jenny tidak lupa membawa perlindungan dari matahari. Caroline memikirkan kesehatan mental dan membawa pop-it. Aku penasaran apalagi yang Caroline bawa selain mainan anti-stress. Wow, ranselnya tidak hanya dipenuhi dengan mainan, dia juga punya koleksi pop-it yang lengkap. Jenny ingin mengikutinya, tapi bukan membawa pop-it. Dia memilih simple dimple dan lebih menyukai mainan ini. Mari mulai pertarungan yang hebat. Kita akan tahu mana mainan terbaik, simple dimple atau pop-it. Ngomong-ngomong, Caroline ingin kau sukai video ini dan berlangganan secepat mungkin. Hari yang panas seperti ini, hanya es krim yang bisa menyelamatkan. Jenny hebat bisa memikirkannya. Dia membeli es krim untuknya dan Caroline. Tapi sudah sepanas ini, es krimnya jadi mencair lebih cepat. Bila mereka tidak buru-buru, es krim akan mencair. Tidak masalah bagi Jenny karena simple dimple-nya berfungsi sebagai sendok. Iya, kau bisa lihat di matanya kalau Caroline merasa iri. Caroline harus bersihkan tangan dan pop-itnya hanya bisa dipakai sebagai serbet. Iya, dalam hal ini, simple dimple berubah jadi lebih praktis. Caroline bersantai di bawah sinar matahari. Lalu Jenny muncul, datang dengan penampilan yang hebat. Dia suka menarik lebih banyak perhatian. Tapi percayalah, itu ada sebabnya. Lihat baju renangnya. Seperti itulah penampilan penggemar simple dimple. Baju renang ini bisa membuat semua iri. Tapi manfaatnya tidak hanya itu. Bukan hanya bersenang-senang, tapi juga sangat berguna. Ternyata sinar mataharinya benar-benar panas. Caroline pusing karena sangat kepanasan. Ke arah manapun kau melihat, ada pop-it raksasa. Iya, mereka harus melindungi diri dari matahari. Untungnya tidak hanya punya pop-it saja, tapi juga punya topi di dalam ranselnya. Tidak hanya menghalangi panas, tapi juga bisa memberi rasa tenang. Sekarang Jenny punya alasan merasa iri. Dia tidak punya topi seperti ini. Harusnya tadi dia membuatnya. Untuk membuat topi seperti ini, potonglah dua baris pop-it. Kemudian gunakan lem untuk menempelkannya. Topi anti-stres sudah jadi. Lihat pria yang tampan itu. Kira-kira dia tim yang mana? Bagaimana? Dia menyukai pop-it atau simpel dimpel? Ini bukan waktu tempat untuk interogasi. Waktunya mencari tahu kesukaannya. Jenny memulai lebih dulu dan menunjukkan simpel dimpel. Uh, berdasarkan reaksinya, dia tidak suka mainan ini. Caroline sudah menantikan kemenangannya. Tapi pop-it juga tidak membuat dia terkesan. Ada apa dengannya? Tunggu, apa yang dia bawa? Itu mainan spinner. Apa dia sudah setua itu? Siapa yang masih memainkan benda itu? Sekarang semua sudah jelas. Ada sebabnya Jenny pakai lotion sebanyak itu. Ini waktu yang pas untuk berjemur, tapi alas piknik biasa membosankan. Caroline ingin menunjukkan pada Jenny alas piknik berbentuk mainan favoritnya. Pertama, tidak ada yang terlihat aneh. Tapi alasnya punya efek pijatan. Beristirahat di alas ini terasa sangat nyaman. Ya, ini bisa membuat iri. Tapi selalu ada sisi negatif. Dan Caroline akan segera mengetahuinya. Tidak lama dia bangun dari alas untuk melempar bola, Jenny mengetahui bahwa punggung temannya tertutup dengan warna popi. Sepertinya alasnya belum kering. Semua harus melihatnya. Riasan terang hanya berarti ada satu hal. Caroline dan Jenny bersiap pergi kencat. Bahkan merias wajah pun menjadi ajang pertarungan. Karena mereka hanya punya satu cermin. Bentuk simpel-dimpel dari modeliat. Panggang di oven selama 3 menit di suhu 130 derajat. Tempel dekorasinya. Antingnya sudah jadi. Pasti sulit bersaing dengan anting seperti ini. Tapi Caroline tidak akan mungkin menyerah dengan mudah. Bagaimana dengan anting popit? Ya, kelihatan konyol. Ayo, lihat wajah Jenny saat dia melihat riasan popit ini. Tidak ada yang memenangkan ini, tapi mereka sama-sama hebat. Saat berada di bawah sinar matahari, kau tidak boleh lupa pakai lotion pelindung. Jenny membuat wadah lotion yang sangat modis dari mainan favoritnya. Matahari tidak bisa meninggalkan luka bakar di kulitnya. Caroline, bagaimana menurutmu? Sepertinya saat bersiap-siap pergi, dia hanya mengambil popit. Bagaimana popit bisa bantu menghindari kulit terbakar? Kau pikir dengan menutupi diri itu ide yang bagus? Ini sudah diduga. Bekas terbakar berbentuk popit. Namun Caroline menyukai itu. Karena sekarang perutnya menjadi popit. Kemampuan bermeditasi adalah kemampuan penting bagi gadis modern. Apa yang kau harapkan? Bukan hanya mainan yang bisa menghilangkan stres. Tapi Jenny tidak setuju. Dia tidak memahami hobi temannya. Karena itulah dia mengganggu meditasinya. Agar semuanya lancar, jangan lupa disamarkan. Jenny tidak tahu siapa yang sudah mengganggu Caroline. Setidaknya terlihat begitu. Meditasi temannya terganggu. Dia tidak tahu dari mana benda itu. Simpel dimpelnya Jenny menjadi penyamaran yang bagus. Buah plam ada wadahnya. Apa yang mengganggu saat menikmati kolam? Tentu saja teriakan orang tenggelam. Iya, orang yang tidak bisa berenang adalah ancaman bagi semua. Kita harus tolong kalau ingin bersantai. Potong styrofoam seperti pelampung. Dan lubang untuk simpel dimpel. Lapisi dengan cat akrilik. Lem simpel dimpelnya. Tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga ketenangan. Lihat pelampung yang hebat ini. Dan simpel dimpel yang menghiasi. Ini akan jadi senjata melawan kepanikan orang yang tenggelam. Dengan ini orang tenggelam merasa tenang dan tidak mengganggu penyelamatan. Bagus sekali, Jenny. Bagus sekali. Sepertinya di ronde ini simpel dimpel menang. Bagaimana air kolamu, Caroline? Jenny sulit melewati sistem keamanan yang dipasang oleh Caroline. Sepertinya ini kunci pop it. Kita harus pikirkan. Mungkin menebak kodenya? Sekeras apapun usaha Jenny, pintunya tidak bergeming. Hanya penggemar pop it yang bisa melewati. Hanya semudah ini. Liburan bukan hanya waktu bersantai. Tapi waktu untuk mengembangkan kemampuan. Mereka mengembangkan kemampuan seni. Jenny mengambil kuas dan simpel dimpel yang berfungsi sebagai palet. Caroline ingin melihat hasilnya. Tapi bukannya lukisan wajahnya. Dia malah melihat lukisan simpel dimpel. Saatnya menunjukkan bakat hebat yang dimilikinya. Caroline mulai mengerjakan mahakaryanya. Tapi bukannya lukisan wajah. Jenny menemukan lukisan pop it. Mereka mulai berkelahi. Hanya keajaiban yang bisa menghentikan. Seorang kolektor terkenal adalah keajaiban. Dia kebetulan lewat melihat lukisan mereka. Dan dia ingin membeli lukisan itu dengan harga yang mahal. Setelah menerima uangnya, mereka melupakan pertengkaran mereka. Ya, apa yang terjadi? Apa maniak menyerang Caroline? Untungnya Jenny lewat di dekatnya. Dia akan membalas dan menendam wajahnya. Aksi hebat. Tapi itu keputusan yang terburu-buru. Si pria hanya bermain dengan kalung Caroline. Potong balon dari pop it. Rekatkan keduanya. Gunakan epoxy UV dan lampu UV. Atasnya dilapisi epoxy. Keringkan memakai UV. Tempelkan aksesori rantai dan cincin pada resin epoxy UV. Ya, Jenny harus selamatkan pacarnya Caroline. Dia mulai membuatnya tersadar. Tapi ada yang aneh. Ada yang mengeluarkan suara aneh ini. Sesuatu seperti pop it. Sepertinya Jenny kena usil. Kita sudah lihat baju renang dari simple dimple. Tapi Caroline punya lebih baik. Lihat baju renang pop it-nya. Dengan baju renang seperti ini, semua mata memandang padanya. Kalau dia tidak jatuh dalam kolam simple dimple. Uh, itu hanya mimpi. Tapi tidurnya Jenny terganggu. Jenny ingin menghentikan dengkuran temannya. Mendengar dengkuran Caroline, Jenny tidak bisa tidur. Dalam pertarungan antara simple dimple dan pop it, mustahil bisa menemukan pemenang. Joy menemukan pihak ketiga dari konfliknya. Dia membawa snappers. Bila para gadis mau bermain dengan mainan baru, mereka harus membayar. Sayangnya bagi mereka, snappers tidak bisa didapatkan. Karena mereka tidak punya uang. Tapi tidak masalah. Dengan uang receh, Joy punya sesuatu. Dua untuk 20 dolar. Dua spinner? Ya, memangnya dia sudah setua itu? Dia ambil ini dari mana? Suka video kami? Mana yang kalian ingat? Beritahu di kolom komentar. Beri suka video ini dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru.